Selamat datang di JLFI PIC Indonesia Gift Ministry atau Growing in Family Together Ministry Hari ini kami akan memberikan sebuah pelajaran keluarga yang dapat membantu Anda memiliki hubungan yang harmonis yang memuliakan Tuhan Tuhan telah mengizinkan kami untuk melihat sekilas ke dalam beberapa agama yang berbeda selama masa pertumbuhan kami Dia telah membawa saya dan istri saya dari satu negara ke negara lain melalui pesan dari berbagai pendeta, pemimpin-pemimpin gereja, gereja-gereja, denominasi-denominasi, budaya, kebangsaan, dan pengalaman-pengalaman untuk menunjukkan siapa sebenarnya Yahweh itu Kami menemukan banyak harta karun ketika kami berjalan bersama dalam kehidupan ini Tuhan selalu baik bagi kami Khususnya dalam masa-masa paling sulit dan menantang dan kami berhasil melalui semuanya Kami menemukan harta karun yang begitu berharga Pertama, Alkitab Ini sangat berharga karena disinilah kita belajar segala sesuatu yang perlu kita ketahui tentang Tuhan dan diri kita sendiri Kedua, kehidupan kita Kesaksian yang terbesar yang dapat kita berikan ditunjukkan dalam kehidupan pribadi kita Memperbaiki kesalahan Selama masa pencobaan saat ini, yaitu COVID-19 Beberapa keluarga telah mendekati saya dengan banyak sekali permasalahan Tapi ada satu yang berdiri di atas semuanya Ini adalah kesadaran bahwa hubungan dengan pasangan kita tidak sekuat yang kita pikirkan Beberapa orang menceritakan kepada saya bahwa mereka bertengkar hampir setiap hari Saling serang dengan kata-kata yang buruk Berteriak, merasa frustasi, marah, kesal, dan kadang-kadang membenci Hal ini sedang terjadi di banyak rumah tangga sekarang Para pria, apakah Anda masih merundungkan pertanyaan ini? Saya kira menghabiskan waktu dengan istri seharusnya indah karena dia sering berkata Bahwa saya menghabiskan terlalu banyak waktu dalam pekerjaan, di gereja, dan di pelayanan dengan orang lain Wanita, tidakkah kamu sering berharap suamimu dapat menghabiskan waktu lebih banyak di rumah bersamamu? Ya, doa kamu sekarang sudah terjawab Tetapi kemudian apa yang terjadi dengan suka cita, senyum, tawa, dan perasaan indah bersama-sama? Keluarga yang terkasih Jangan berharap situasi ini berakhir karena Tuhan tidak bergerak tanpa suatu tujuan atau rencana Kita harus mengerti akan hal ini dan menerima ini sebagai berkat yang terselubung Sampai kita dapat melihat dan menerima ini sebagai bagian dari rencana ilahinya Keluh kesakita tidak akan pernah berhenti Melalui COVID-19 ini, dia telah menunjukkan di mana kekuatan kita dan kelemahan kita Dia telah menyingkapkan kepada kita bahwa kita belum menganggap pentingnya hubungan kita dengan pasangan kita Kita melihat ini karena hanya membutuhkan waktu kurang dari sebulan bersama-sama Untuk melihat celah berkembang dalam hubungan kita seolah-olah kita mengalami gempa bumi berskala 9,5 Poin pertama, lihat dari perspektifnya Tuhan Mengerti dan menerima semua situasi yang sulit dan menantang dalam kehidupan saya sebagai bagian dari rencana ilahinya Masa-masa dalam kenyataannya ialah waktu untuk berlatih Karena hanya ketika latihan menjadi lebih sulit, maka prajurit terbaik tercipta Begitu kita mengerti akan hal ini, kita dapat menggunakannya untuk pertumbuhan iman kita Menggunakan kekuatan kita untuk membantu orang lain dan menghilangkan kelemahan-kelemahan kita Gunakan waktu ini dengan baik, ini adalah pemberian Tuhan Poin kedua, evaluasi kelebihan atau kekuatan keluarga ku Pondasi hubungan kita, apakah itu pernikahan orang tua atau sesama saudara kandung Telah terlihat menyingkapkan kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangannya Ini adalah waktunya bagi kita untuk menyelaraskan kembali hubungan kita dengan membangun suatu hubungan keluarga yang didasarkan dalam ajaran Tuhan Para suami, kasihi istrimu seperti dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 3-8 dan Efesus 5 ayat 18-33 Para istri, tunduk dan hormati suamimu seperti yang juga tertulis dalam Efesus 5 Anda pasti sudah melihat bahwa kunci satu sama lain disimpulkan dalam satu kata Bagi suami yaitu kasih dan untuk istri yaitu tunduk Ketika Anda berniat untuk melakukannya, gunakan kasih, kerendahan hati, kesabaran, dan pengampunan Poin yang ketiga, dapatkan gambaran besarnya Para pria, lihat gambaran besarnya Istri Anda telah mengurus hampir semua hal dalam rumah selama tahun-tahun pelayanan Anda Sekarang Anda sedang menghabiskan hampir semua waktu Anda di rumah Dan berikut ini mungkin apa yang telah Anda lakukan selama beberapa minggu belakangan ini Yang pertama, memberitahu dia apa yang akan dimasak Di mana menyimpan sesuatu, bagaimana mengatur waktu istri Anda, dan mengoreksi istri Anda Kedua, meminta dia untuk mengambilkan sesuatu karena Anda tidak tahu di mana barang tersebut disimpan Yang ketiga, santai di rumah setelah kerja satu harian karena itu yang Anda telah lakukan di masa-masa lalu Menonton TV, bermain dengan anak-anak, dan mengobrol melalui handphone Yang keempat, mengintruksikan istri Anda untuk membersihkan ini dan itu Bertanya kenapa pakaiannya belum dicuci dan jam makan terlambat Bolehkah saya menyarankan Anda untuk mencoba hal-hal ini sebagai gantinya? Yang pertama, menawarkan bantuan untuk membantu pekerjaan rumah Mencuci piring, merapikan tempat tidur, menyapu lantai, membersihkan jendela, mengajar anak-anak, merapikan lemari, dan area lain dalam rumah, atau bahkan menyiram bunga Yang kedua, biarkan istri Anda menjadi manajer di rumah, meskipun Anda adalah kepala rumah tangga Karena dia telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengurus rumah selama bertahun-tahun Anda dapat memberikan saran-saran, tetapi jangan terlalu banyak Tetapi biarkan dia yang memutuskan untuk mengikuti saran Anda atau tidak Yang ketiga, para wanita melihat rumah sebagai tempat kerja mereka Sedangkan pria melihat rumah sebagai tempat untuk santai setelah bekerja keras seharian Situasinya sekarang sedikit berbeda Anda menghabiskan waktu hampir selama 12-16 jam di rumah setiap hari bersama-sama Para pria, kita harus mengerti bahwa akan sangat sulit bagi istri yang sibuk untuk mendengar suaminya memberitahukan Apa yang harus dilakukannya selama 12-16 jam di rumah Sementara Anda bersantai hampir sepanjang waktu di rumah Ambil alih beberapa pekerjaannya atau bantu mengurangi beban kerjanya Anda juga dapat mencoba sesekali untuk mengatakan kepadanya bahwa Anda menghargai apa yang dilakukan istri untuk Anda dan anak-anak Katakan terima kasih atau bahkan lakukan sesuatu untuk menunjukkan rasa terima kasih Anda Yang keempat, jangan selalu fokus kepada kesalahannya dan mengoreksi dia Ulurkan tangan Anda untuk memperbaiki situasinya Yang terpenting, belajar untuk selalu melihat hal-hal yang indah dan luar biasa yang telah istri lakukan untuk Anda dan anak-anak Suami, mendemonstrasikan kasih Anda dengan menolong istri Anda dan mengakui hal-hal hebat yang dia lakukan untuk Anda Kristus telah menunjukkan kepada kita bahwa seorang pemimpin besar yang benar sebenarnya adalah orang yang melayani sesama Ikuti teladan Kristus Istri, berbicara kepada suami dengan hormat dan bersabarlah dengannya Belajar untuk mengampuni seperti Kristus Ketika manusia menyalipkan dia, dia berkata Bapak, ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan Saling membantu Berbagi dengan beberapa keluarga Melalui audio atau video call Tentang Yang pertama, apakah yang dapat kita lakukan untuk membantu suami atau istri kita Kedua Bagaimana kita dapat mendorong pasangan kita Dan anak-anak dengan perkataan dan sikap kita terhadap mereka Mari kita berjalan bersama Membantu Berpegangan tangan dan berdoa untuk yang lain Sehingga kita dapat menjadi kesaksian bagi Tuhan Dengan kerendahan hati dalam Kristus Thomas dan Pamela T